Pemirsa setelah tiba di Indonesia, Miss World 2019, Tony Ansink mulai menjalankan sejumlah agendanya di tanah air. Tony juga akan menyaksikan penyembatan mahkota kepada Miss Indonesia 2020 pada malam Grand Vinyl Miss Indonesia 2020. Miss World Organization kembali menjalankan agenda tahunannya untuk mengunjungi negara-negara yang berpartisipasi di ajang internasional Miss World, salah satunya Indonesia. Miss World 2019, Tony Ansink mengaku kagum dengan keramahan dan kehangatan masyarakat Indonesia. Dalam kunjungannya ini, wanita asal Jamaika ini juga akan menjalankan sejumlah kegiatan, termasuk menyaksikan penyembatan mahkota Spirit of Indonesia kepada Miss Indonesia 2020 mendatang. Tadi saya perkenalkan Tony dengan Gado-Gado, lalu ada Rendang juga, which is my favorite food, so she knows my favorite cuisine, terus nasi goreng, ternyata Tony suka nasi goreng dan dia suka pedes-pedes, jadi kita bakalan sering jalan-jalan. Jelang malam final Miss Indonesia, cheerwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanu Sudibyo bertekad untuk mencetak sejarah di ajang Miss World. Kita tahu bahwa talent itu sangat penting di ajang Miss World, dan kita juga tahu yang penting lagi adalah beauty with a purpose, yang selalu kita konsisten kita menang untuk beauty with a purpose. Jadi seperti itu, kita selalu untuk melihat seorang talent Miss Indonesia, kita harus melihat dengan detail sekali, apa yang mereka mampu, potensi apa yang mereka miliki, sehingga kita bisa gali, kita bisa kembangkan lagi. Dan harapan saya tentunya di Miss World yang akan datang, kita bisa melakukan yang terbaik. Miss Indonesia Organization akan segera menyematkan Mahkota Spirit of Indonesia pada malam grand final yang akan diselenggarakan pada 20 Februari 2020. Miss Indonesia 2020 terpilih nantinya akan mewakili Indonesia pada ajang International Miss World 2020. Tim Ainews melaporkan.